Tahu gak kamu, apa sebenarnya arti tariqah atau yang sering disebut di Indonesia dengan istilah tarikat? Penasaran? Mari kita bahas. Definisi tariqah secara harfiah adalah sebuah jalan, atau sebuah metode, atau sebuah sistem, atau sebuah aturan hidup. Ini secara harfiah ya. Sedangkan menurut Abdul Razak Al-Kashani, bahwa makna tariqah adalah jalan khusus yang ditempu oleh barah salik dalam perjalanan mereka kepada Allah SWT. Sedangkan menurut Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Alidrus Al-Agebar, mengatakan dalam kitabnya Al-Kibritul Ahmar Wal-Iksirul Agbar, beliau menyebutkan, syariat adalah ibarat sebuah kapal, tariqah atau tarikat adalah lautnya, dan hakikat adalah permata yang ada di dalamnya. Sedangkan menurut Sayyidil Habib Umar bin Hafid, beliau mengatakan, jika berbicara tentang tariqah, berarti kita sedang membicarakan inti sari dan ruh Islam, serta tujuan akhir seorang muslim di dalam hubungannya dengan Allah. Lalu, beliau menjabarkan yang kami ringkas seperti ini, Al-Quran adalah wahyu dari Allah kepada Dabi Muhammad SAW. Di dalamnya, terdapat hukum yang berhubungan dengan jasmani, dan hukum-hukum yang berhubungan dengan hati. Ayat-ayat yang membahas tentang perbuatan anggota tubuh, melahirkan beberapa mazhab dalam ilmu fikih, dan ayat-ayat yang membahas berbagai macam permasalahan hati, serta metode penyucian hati, melahirkan sejumlah tariqah dalam ilmu tasawuf. Inilah yang mendasari munculnya mazhab dalam ilmu fikih, dan tariqah dalam ilmu tasawuf. Jadi, kesimpulannya, tariqah adalah sebuah metode atau sistem khusus yang digunakan oleh seseorang dalam menemui jalan kepada Allah SWT. Masih ada yang ingin kamu ketahui tentang tariqah? Komen di bawah ya. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, yuk share videonya.